disini gedungnya tinggi-tinggi semua nah ini jadi pusat kota di provinsi kime ya jadi provinsi kime itu yang paling besar kotanya disini disini banyak sekali toko-toko pakaian toko makanan pokoknya banyaklah toko-toko baju tempat-tempat shopping dan lain-lain pokoknya banyak banget nah ini situasinya begini lor terus disini juga banyak orang Indonesia berkumpul disini karena ini di depan ini ada bank ya nah ini sebentar saya tunjukin banknya nah ini teman-teman nah ini banknya bank waribeng itu kelihatan kan nah itu nah ini waribeng ini di kota kime nama desanya wetong oke teman-teman semua jumpa lagi di vlog saya dolan bareng teman-teman dolan bareng dimalaupun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kurang saat apapun oke untuk vlog hari ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan disini sambil lihat toko-toko yang ada disini ya melihat suasana untuk hari ini hari ini dingin banget ya ini tangan saya sampai merah kemerahan begini karena dingin jadi wabuku ini di depan saya ada toko baju murah nah disini murah-murah ya lor bajunya jadi di kompleks ini tuh semuanya lantai ke satunya kios terus ada pokoknya bermacam-macam toko lah ini ada apa restoran oh dingin banget ada restoran terus ada toko hp ya macem-macem lah terus nah ini rumah makan restoran ya bukan restoran lah ya rumah makan biasa ini makanannya ini nah ini harga makanannya Rp9.000 Rp7.000 yang paling murah Rp5.000 di atas sendiri tuh nah di sini kalau makan ya kalau ditung dari gaji kita murah sih sekarang disini gajinya besar makanan murah kalau kerja disini satu hari kan bisa dapat Rp100.000 Rp100.000 kalau makan kita paling cuma Rp5.000 jadi sisanya banyak harga rokok juga cuman Rp5.000 kalau di Indonesia rokok kan sampai Rp30.000 sedangkan kerja harian kalau kulit Rp70.000 Jadi ya Anu Apa Memang mahal Nah disini gedungnya semua tinggi-tinggi ya Keren-keren Disini kalau malam hari lor Kalau pas musim panas tuh Wah pokoknya Anak-anak muda itu semua pada ngumpul disini Karena disini banyak kuliner Terus orang-orang kuras ini kan Senang minum Jadi nongkrong-nongkrong sambil minum-minum gitu Banyak banget orang-orang disini Nah ini gedung-gedungnya tinggi-tinggi semua kan Tuh Itu di depan saya juga gedungnya tinggi banget Nah karena disini itu kota besar Jadi ya semua gedungnya tinggi-tinggi Ya udah hampir seperti Jakarta lah Tapi masih ramai Jakarta sedikit sepertinya Nih begini Dingin Senangnya kalau jalan di Korea sini tuh Trotorannya bagus lor Ini Untuk jalan sepeda ada sendiri disini Jadi jalan sepeda ditaruh di trotor gini ya Karena Kalau di jalan Ditaruh jalan rayanya nanti Sangat berbahaya untuk perjalan kaki Oke kita nyebrang dulu Ini musim dingin gak ada orang Kalau pas musim panas hari minggu ini banyak banget Ntar kita mau jalan-jalan kemana ini Ganti arah aja jalan ke sana Oke saya mau ngambil sana aja Nah kan gedungnya keren-keren Disini tuh Binggir-binggirnya banyak Wah apa ini Daumul piyawa ini rumah sakit Rumah sakit Ginatang Daumul piyawa rumah sakit anjing ya Terus disini Ini atas ini ada tempat karaoke Tempat karaoke Nyanyi-nyanyi Biasanya kalau pas Hari-hari libur Misalkan seperti malam minggu Terus Hari-hari libur nasional Pokoknya ya khususnya yang paling banyak Gak usah libur-libur malam minggu aja lah Disini tuh wah udah rame banget Kalau malamnya tapi Kalau siang begini Ini agak-agaknya kurang Karena Kalau malam kan banyak Orang-orang yang kulineran Makan-makan gitu Jadi Ya seneng-seneng Anak-anak muda pada seneng-seneng disini Keren-keren Wah ini ada Di atasnya ada apa nih Ada warung kopi Keren banget nih Rame banget lah Tapi yang Tidak menyenangkan disini tuh Warung Indonesia nya tidak ada Adanya di Sebelah kota sana Padahal disini kota besar loh Tapi gak ada warung Indonesia nya Mungkin Karena Disini Anu ya Terlalu mahal untuk Nyewa gedungnya Misalkan kalau orang Indonesia Yang mau bikin warung disini Mungkin nyewa gedungnya mahal banget Jadi Tidak Apa Tidak kuat untuk nyewa disini Wah Enggak tuh ini gedung apa ya Tinggi banget Wah ini ada berapa tingkat Ini belakangnya juga tinggi banget Wow Keren-keren Oke teman-teman Saya coba mau jalan di Ganggang sini Ada apa aja Supaya Teman-teman di Indonesia yang Ingin tahu Bagaimana suasana di Korea itu Seperti apa suasananya Jadi tidak perlu untuk Jauh-jauh ke Korea Cukup melihat video ini aja Jadi kan sudah tahu Nah ini Kalau di Gang sana Ini di Gang sana itu Kalau malam rame banget loh ini Karena disana itu banyak makanan Terus Di Gang sana juga Di Gang sana juga banyak makanan Oke Coba kita Jalan di belakang sini Kalau disini Agak sepi ya Ya ada toko-toko itu Ada sih Cuman Agak sepi Tidak seperti yang Di depan sana rame Terus ini Di depan sini ada taman Itu ada tamannya Besar banget Nah ini di pinggir-pinggirnya Ada toko-toko begini Ini ada toko es Disini trotornya Bagus banget Nyaman untuk pecelan kaki pokoknya Kok parkir disini Oh di depan sini Pasar Itu Ada orang jualan Di lesen disitu Terus di depannya Situ juga rame Disitu pasar Pantesan Ini banyak perempuan-perempuan Disitu Mbak-mak pada ngumpul di pasar Sepertinya Rame ya lor Coba saya mau nyebrang Kesana Enggak usah nyebrang Lain waktu saja Kalau disana Kita jalan kesini aja Ah dingin banget Ini semua orang Pada pakai Kaos tangan Saya tidak pakai Karena Panasan dingin banget Nah ini pasarnya disini Tuh Ini pasarnya Serba ada sepertinya Apa-apa ada Ini pasar tradisional Tapi Gedungnya modern Oke Oh di belakang sini Ini kalau malam Juga pasti rame Karena disitu Banyak Banyak rumah makan Oke Kita jalan lagi Oh rupanya ini Lagi ada Perbaikan gedung Ini ada mobil Truck Di depan Ini muat apa Sampah-sampahnya Oh dan ini ada Toko Tokonya keren lor Ini motifnya Seperti Di kampung itu ya Nah itu Atapnya ada anu Dari daun padi Sepertinya Keren-keren Oh banyak Sampah Ini di dalam gedung Ini lantai berapa Lantai tiga Ada perbaikan Ini di pinggir jalan Ada orang Jualan stroberi Harganya Rp7.000 Ada yang Rp7.000 Ada yang Rp11.000 Ini kalau uang rupiah Jadinya Sekitar Rp130.000 Wow Nah itu teman-teman Jadi Saya itu mau ke depan sana Itu kan di depan Ada Tusan Waribank Tujuan saya itu ke sana Nah itu Tujuan saya Ke Waribank Ke gedung itu Mau benerin Apa Internet banking Karena internet bankingnya rusak Jadi Selagi nunggu antrian Saya jalan-jalan ke sini Lumayan lah Bisa bikin video Ya Begini Oke teman-teman semuanya Untuk videonya Sampai disini dulu Terima kasih banyak Yang sudah selalu mengikuti video saya Terima kasih banyak Matur Suun Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih